Halo teman semuanya, apa kabar semua pada baik-baik ya Jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Di episode ini Dapur Cantik akan membuat ayam bakar pedas manis Bagaimana cara membuatnya? Ayo simak terus ya videonya, jangan di skip hingga nanti selesainya Untuk membuat ayam bakar pedas manis, disini sudah ada 1 kg ayam Saya menggunakan bagian paha ya, ini ayam potong biasa Kalau teman semua ingin menggunakan ayam kampung, boleh-boleh saja rasanya pasti lebih gurih Dan yang pasti ayam ini sudah dicuci bersih Tadi sudah dilumuri dengan air jeruk nipis dan garam Dibiarkan sesaat ya, supaya bau amisnya hilang Kemudian dibilas lagi dengan air sampai bersih Pertama saya akan haluskan dulu ya, semua bahan untuk bumbu ayam bakar pedas manis ini Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai rawit yang merah, dan cabai keriting yang merah Saya tambahkan air secukupnya saja ya, teman semua Ini untuk meringankan kerja blendernya ini Kemudian saya tutup dulu Sekarang saya akan mulai membuat ayam bakar pedas manis ya Nah sebelum itu bumbunya ditumis terlebih dahulu Kemudian ini saya masukkan dulu bumbu yang sudah dialiskan ya Ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum Sambil saya masukkan ini ada serai yang sudah digepret Daun jeruk purut yang sudah dibuang kurang daunnya Daun salam, lengkuas gebrek, dan jahe yang sudah digepret Ditumis-tumis lagi sampai mengeluarkan aroma yang harum Saya tambahkan ada garam, merita bubuk, dan gula pasir Sambil terus diaduk-aduk ya Kemudian ini ketumbar bubuk Dan kantu jamur Ditumis-tumis sampai bumbunya ini harum banget Sampil tidak bau bumbu yang mentah ya Sambil diaduk-aduk terus supaya tidak kosong Ini bumbunya sudah harum banget teman-semua Sudah matang bumbunya ini Saya akan masukkan ini air kelapa ya teman-semua Air kelapa ini menambah sedap masakannya Disamping air kelapa ini kan manis ya Jadi menambah rasa manis juga Pada daging ayamnya nanti Sambil saya tambahkan ini saus tiram teman-semua Saya masukkan saus tiramnya Kemudian ini kecap inggris Lalu saya tambahkan ini air asam jawa ya teman-semua Bisa diganti dengan air jeruk nipis Kalau tidak dapat asam jawa Sudah dikasih air Jadi diambil air asam jawanya aja Kemudian saya tambahkan ini kecap manis Oke ditunggu sampai mendidih ya teman-semua Air kelapanya sudah mendidih teman-semuanya Saya akan masukkan ayamnya Daging ayamnya Wow Besar-besar potongannya Kalau teman-semua mau dipotong lebih kecil-kecil Daging ayamnya ini boleh-boleh saja ya Sesuai selera aja Saya masukkan semuanya Nah ditunggu sampai Tentunya susut ya Air kelapanya ini Dan ayamnya sudah empuk Sambil dibalik-balik ya Daging ayamnya ini teman-semua Supaya matangnya ini Bagian atas dan bagian bawah Bagian dalamnya semua matang dengan merata Ini air kelapanya ini sudah susut ya teman-semua Namun saya masih tunggu susut sedikit lagi Supaya ayamnya ini Bumbunya bisa lebih meresap Kedalam daging ayamnya ini Sudah susut air kelapanya Sudah cukup segini ya teman-semua Dan ini ayamnya juga sudah matang ini Saya akan angkat dulu ayamnya ya teman-semua Saya matikan dulu apinya Nah saya angkat dulu semuanya Untuk bumbunya ini Tidak dibuang ya teman-semua Ini untuk olesannya nanti pada saat ayamnya dipanggang Namun saya akan keluarkan dulu Ini seri yang saya digeprek Supaya tidak mengganggu Bumbu olesnya nanti Ini sudah cukup ya Aroma serinya sudah Larut ke dalam bumbunya ini Lalu saya tambahkan Menteka ya teman-semua Saya masukkan Kemudian saya tambahkan kecap manis Ini sesuai selera ya Kalau teman-semua suka manis Bisa ditambahkan kecapnya lebih banyak lagi Diaduk-aduk Sampai menteganya ini meleleh ya Mencair Hmm aromanya sedap banget teman-semua Enak banget ini Jangan lupa dicicip rasa ya teman-semua Karena sesuai judulnya ini Ayam bakar pedas manis Jadi disesuaikan aja ya Untuk pedasnya manisnya ini Sesuai selera teman-semua Ini saya sudah cicip Menurut lidah saya Ini sudah sangat pas Sudah enak banget Tunggu sebentar lagi Sudah cukup Tingkat kekendalannya Seperti ini teman-semua Ini bumbu olesannya nanti ya Pada saat ayamnya dipanggang Saya matikan dulu apinya Oke Sekarang ayamnya Saya panggang Di atas teflon ya Teman-semuanya Kemudian jangan lupa apinya Sedang saja ya teman-semua Supaya tidak mudah kosong Jangan matangnya nanti merata Kemudian ini bumbu olesnya ya teman-semua Yang tadi teman-teman sudah lihat Cara membuatnya bumbu oles Saya balik-balik ya Ayamnya teman-semua Rumahnya gurih banget Baliknya dioles lagi dengan bumbunya ya Bumbu olesnya Apinya dikecilkan saja teman-semua ya Jangan lupa apinya jangan besar-besar Ayamnya ini sudah matang ya Pada saat diungkep tadi teman-semua Jadi tidak perlu lama-lama Untuk memanggangnya ini Mungkin 1-2 kali dibalik Sudah cukup ya Ayam bakar pedas manis Ini enak banget teman-semua Dari tampilannya saja Kita sudah pengen segera menikmatinya ya Rasanya mantul Pedasnya dapat Manisnya Semuanya bumbu yang dipadukan Membuat ayam bakar pedas manis ini Sangat enak dan cocok Dinikmati rame-rame bersama dengan keluarga Asik tentunya ya Terima kasih ya teman-semua Yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel Jangan lupa untuk berbagi Dengan teman-teman yang lainnya Sampai ketemu lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Daaah Sampai ketemu lagi Petangność Bumi Kisah Sepak Setan-teman Setan-teman Selamat Selamat